Hai, selamat pagi atau selamat pagi, kembali bersama saya di Bija Marie, your favorite naturopathic practitioner, it's day 21 Ramadan cooking club. I'm still loyal to you to come and to show you how to cook healthier, simple, healthier. Okay, we're gonna turn on the live IG, see who's. Hai, selamat malam. Could you be the most beautiful girl? Hai, selamat pagi di Indonesia. Selamat malam di UK, kembali bersama saya di Bija Marie, your favorite naturopathic practitioner. Ini udah selesai ya, sahur ya di Indonesia ya. Oke, kembali di Ramadan cooking club, hari ke-21. Sebelum saya mulai, saya mau menyampaikan sesuatu, every, sedikit pesan. Nih, udah mulai, udah 10 hari terakhir ya. Saya mau menyampaikan pesan aja, jadi bukan hanya cooking aja. I want to send a message. Apologizing. Setiap generasi itu pasti melakukan kesalahan. Jadi, kita itu terlahir atau dibesarkan oleh orang tua kita. Nah, kalau ngomongin soal masak-memasak, ada beberapa hal yang dikatakan oleh generasi sebelumnya, terus turun ke generasi berikutnya, turun lagi ke generasi berikutnya. So, I used to hear from my mom, kamu harus belajar masak, nanti kalau enggak, enggak ada yang mau nikahin kamu. Karena mama saya dari Sumatera, itu terus diomongin sama lah saya. Memang dulu saya one of those people, waktu masih muda, saya berpikir, aduh ngapain sih masak. Tinggal nanti bayar asisten rumah tangga aja, belajar yang tinggi, kuliah yang tinggi, dapat pekerjaan bagus, berpenghasilan cukup. Kita bayar aja, nanti yang membantu asisten rumah tangga. Itu kebanyakan nih, anak-anak muda sekarang berpikir sama-sama dengan saya. Saat itu saya tidak berpikir kalau suatu waktu saya akan menikah dengan orang yang bukan dari negara saya, dan hidup di negara yang semuanya serba mandiri. Oke, termasuk kalau mau makan enak. Buyarlah semua prinsip saya waktu itu. Ini makanya prinsip hidup itu berbeda-beda ya. Dulu saya sempat berpikir seperti itu. Maksudnya banyak sekali sekarang anak-anak muda yang sukses-sukses terutama, perempuan terutama, nggak mau ke dapur. Can't cook, won't cook. Itu banyak sekali, terutama juga di Western Society. Kayaknya ke dapur itu sesuatu hal yang rendah gitu. Sesuatu hal yang ngapain sih gitu. Kayak malah bangga untuk menyampaikan itu. Nah, saya dari generasi itu memohon maaf kepada generasi yang lebih muda. We have to stop this. We have to change this. Kayaknya sekarang itu, saya tuh makin kayak bergidik gitu. Kayak makin nggak, kayak would you stop it gitu loh. Maksudnya dulu salah sih emansipasi. Kayaknya perempuan harus ke dapur karena itu perempuan kodratnya segala macem. Sekarang jadinya kayak kalau perempuan sukses itu kayak nggak mau ke dapur. Kayak alergi sama dapur gitu. Kayak rendah sekali untuk ke dapur. Nah, I would like to call all the successful women out there. Can we stop saying that? Karena nggak bagus juga buat generasi berikutnya. Saya ngeliat kayak, you know, many great successful women mengatakan ini di setiap interviewnya. Ini mempengaruhi pandangan anak muda berikutnya, generasi berikutnya. Karena buat saya sebenarnya cooking is a life skill. It's a survival skill. Apalagi sekarang di tengah-tengah pandemi seperti ini. Healthy cooking is probably the only way how we can ensure gimana caranya kita bisa memastikan kita selamat keluar dari pandemi ini lebih kuat. Jadi, saya mohon maaf dari generasi saya yang berpikir kalau perempuan itu kalau sukses harusnya nggak ke dapur. Itu salah. Kalau justru malah kalau bisa yang laki-laki pun ke dapur. Kita bisa kok semuanya bisa menjadi apapun. Tapi saling mendukung. Jadi, laki-laki sama, perempuan sama. Kedapur itu sesuatu yang harus dipahami dan dikuasai oleh semua orang. So, kalau prinsip saya gini malah. Kalau masih banyak nih orang mengatakan, Aku nggak bisa masak. Aku nggak bisa masak. Aku nggak bisa. Nggak bisa masak. Itu sama aja ngomong kalau I can't count and I can't read. Saya nggak bisa membaca dan saya nggak bisa menghitung. That's essential for me. Cooking is very essential. Jadi, kita ubah yuk biar generasi berikutnya lebih sehat lagi. Pernyataan-pernyataan ini biar tidak ada stigma tentang memasak. Memasak is for everyone. Saya mengajarkan anak-anak saya untuk memasak. Anak saya laki-laki dua-duanya. Dari kecil kita belajarin masak. Suami saya tidak ada masalah untuk memasak. Walaupun ya sebagian besar saya masih memasak karena kata DC lebih enak makanan saya. Cuma, I hope this message can pass through generation and I want us to be proud untuk ke dapur lagi. Dan menciptakan makanan yang sehat karena it's survival skill. Gimana caranya merubah satu bahan ketimun. Bisa jadi makanan yang enak, yang bergizi buat keluarga. Gimana caranya? Kalau cuma ketimun yang kita ketemukan. Gitu. Oke, let's cooking. Hari ini saya akan masak. Thank you for listening. That's my message for the next generation and we can start from now. So, saya minta maaf generasi saya. Biar nanti yang muda-muda kita malah sama-sama. Hei, anak-anak semuanya diajarin masak. Diajarin tentang nutrisi. Semuanya. Enggak terkecuali. Dan suami-suami yang udah dibesarkan oleh generasi sebelumnya. Yang kayaknya laki-laki itu gak ke dapur. Cooking for your loved one is a love language. Believe me. Perempuan itu, istri-istri, kalau dimasakin. Ih, jangan salah. Nanti hadiahnya jauh lebih luar biasa. Suami-suami yang nonton ini ya. Oke, hari ini saya akan memasak mie ayam. Mie ayam bakso ala saya. Mohon maaf kalau yang lebih pinter masak. Ini cara ugal-ugalan saya banget. Jadi simple banget. Resetnya tuh sangat simple. Adalah bawang putih. So, I use this is Indonesian noodle, chicken noodle. Very, very, very easy to make ya. Bumbunya cuma bawang putih. Jahe. Ginger, garlic. Kecap manis. Atau sorghum. Kecap sorghum. Sweet soy sauce or sorghum. Lalu daun bawang. Spring onions. And lada bubuk. That's it. Se-simple itu dan enak banget. Eh, sorry. Buat saya enak sih. Mohon maaf kalau nanti ada yang mencoba enggak enak. Tapi kebanyakan yang udah coba rekupi pemasakan saya semuanya bilang enak sih. Gitu. Gimana? Sudah kan? Sudah pernah nyobain semuanya kan ya. Ini yang pertama adalah mie ayam saya. Saya masukkan. Saya suka banget sama bawang putih. Oke, nanti yang kedua adalah pasta meatball buat suami saya. Jadi, saya akan giling yang bawang putihnya dulu. Oke. Di ini sekalian. Jadi, satu buat pasta. Jadi, nanti saya juga akan bikin pasta meatball. Oke. Nah, ini saya masukkan dulu sebagian buat pasta suami saya. Sebagian buat mie ayam saya. Ingat, kedapur itu adalah manajemen, saudara-saudara. Kenapa kita belajar tinggi-tinggi terus kedapur? Biar memasaknya lebih bernutrisi dan lebih ringkes. Karena kalau tanpa manajemen, masaknya ibu-ibu zaman dulu, aduh, seharian di dapur. Tidak bisa ngapain-ngapain. Kerjaan tidak kepeda dong. Ya kan? Nah, ini kita akan... Oh, oh. Yuk kita ke bawah. Yuk. Halo semuanya. Uh, banyak juga yang join. Kemarin aku ngajakin anaknya pacarku usia 7 tahun untuk memotong bawang, tapi ibunya marah. Itu lucu. Ibu lucu banget sih. Kenapa ibunya marah? Diajak diskusi, bu. Jangan begitu. Tapi kan anaknya ibu juga diajakin masakan. Harusnya jangan marah. Survival skill. Kita harus stop nih generasi-generasi. Stop bikin stigma ke dapur sebagai sesuatu yang rendah dan sesuatu yang bukan dilakukan oleh perempuan hebat. Perempuan hebat bisa... Bukan masalahnya juga memaksa perempuan untuk bisa segala-galanya. Enggak juga. Cooking itu kayak belajar membaca dan menulis dan menghitung pola buat saya. Jadi, it's a life skill. It's a life skill. Mungkin kita nggak bisa kayak... Wah... Apa sih? Mungkin masaknya... Saya... Kalau ada yang ngomong saya nggak bisa masakan... Meksiko atau French cuisine gitu. Itu mungkin masih bisa dimaafkan ya. Maksudnya... Tapi kalau memasak sendiri itu simple, masakan simple-simple seperti ini... Kalau nggak bisa itu keterlaluan buat saya gitu loh. Gimana mau hidup kalau masak aja nggak bisa? Nanti kalau misalnya nggak ada restoran yang buka atau segala macam. Atau kita terdampar di mana gitu. Terus kita nggak makan. It's a food for thought today. Saya tambahkan sedikit olive oil buat... Ini agak no tea food ya. Jadi boleh di-prip. Tambahkan sedikit. Ini apinya api kecil seperti biasa. Nah. Tak kelihatan? Oh nggak kelihatan. Oke. I'm gonna put the... So I'm going to... I'm cooking the garlic and ginger. Cuma garlic dan ginger aja. Lalu saya tambahkan daun bawang. Spring onion. wanginya udah luar biasa. Nah. Saya tambahkan... Ayam. Ayam udah saya cincang-cincang ya. Ini cara saya masak. Mohon maaf bagi yang berbeda. Cara masaknya. Namanya juga... Yang penting sehat. Yang penting lebih sehat. Nah di... Ini berikutnya saya akan membuat kuahnya ya. Nah ini agak sampai matang. Nanti kalau udah setengah matang kayak gini. Semua kelihatan ya. YouTube kelihatan. IG kelihatan di sini saya merebus air. Dengan kaldu. Boleh kaldu ayam. Atau bisa juga dengan bonbrove. Saya akan masukkan bakso. Bakso yang saya buat sendiri. Siapa yang udah ngerikuk bakso saya? Ada beberapa yang udah laporan sama saya. Ini sumpah deh. The best bakso in the world. Kenapa? Karena saya bikin sendiri. Jadi saya tahu isinya apa saja. Lalu saya cemprungkan spring onion ke sini. That's it. And leave it. Sambil ini kita... Matangkan. Nah. Udah setengah matang nih. Ya. Saya masukkan kecap. Saya masukkan kecap. Berapa banyak? Sesuai selera masing-masing. Banyak sesuai selera masing-masing. Kira-kira... Sekitar satu sendok teh. Sekitar satu sendok teh. Udah. Begitu aja sih resepnya kalau saya ya. Sesimpel itu. Tapi nanti... Tapi nanti... The trick is... Aku campurkan jamur. Biar lebih sehat. Biar lebih sehat. Nah, jamurnya... Banyak. Saya tuh suka heboh kalau masukin sayur. Ya kan? Kenapa? Karena... Nutrisinya banyak di sayuran. Jadi ini cara... Sebenarnya mie ayam itu bisa bikin sehat. Ya. Semuanya. Bapak-bapak atau ibu-ibu. Teman-teman semua. Apalagi kalau anaknya... Atau... Dirinya sendiri masih belajar untuk makan sayur lebih banyak. Cemplung-cemplungin di makanan-makanan cemilan seperti ini. Atau makanan-makanan snack seperti ini. Kayak mie ayam. Biar kita tuh... Shiftingnya gak berasa berat banget. Shifting itu artinya hijrah. Hijrahnya... Gak berat-berat banget gitu. Kalau disuruh langsung makan salad ya berat. Kalau ditanya ibu... Kalau dimasak begitu gak berkurang. Menutusnya ya berkurang. Pastinya berkurang. Cuma... Saya yakin kalau perut kita ditambah-tambahin... Makanan untuk bakteri baik... Bakteri baiknya tambah banyak... Akan memanggil makanan baik lebih... Banyak lagi. Lebih sering lagi. Tuh... Udah begitu aja. Sampai mateng nanti. Ini tumpah-tumpah. Nah... Begitu. Katanya sama kan ya daging ayam dengan... Jamurnya ya... It's looking the same. Ini kalau mau ngumpetin makanan sayuran. Dan ingat ya... Vitamin D. Jamur ini mengandung vitamin D. Oke... Murah. First style. Bisa masuk-masuk. Itu kalau melihat orang-orang yang makan vegan-vegan ya... Yang merubah-rubah menjadi daging-daging rasa daging itu... Adalah jamur sebenarnya teman-teman semua. Jadi... Biar itu... Saru rasanya. Semalam saya bikin... Combrok pakai tempe. Suami saya tuh sebenarnya nggak suka tempe. Eh dia makan loh banyak. Nggak apa-apa. Itu kayaknya dimaafkan. Dia nggak nanya. Saya cuma bilang... Itu combrok. Biasanya pakai singkong. Tapi karena nggak ada singkong... Pakai umbi-umbian. Udah. Kan bener ya jawabnya ya. Saya nggak bohong. Tapi saya nggak bilang kalau ada tempe dalamnya yang dia nggak suka. Karena kadang-kadang tuh nggak suka itu tuh bukan nggak suka. Karena kalau alergi tuh beda ya. Kalau alergi oke. Jangan dikasih. Jangan dipaksa. Tapi kalau ngarang. Kayak suami saya. Karena dia nggak suka aja. Kasih aja. Siapa tahu cuman sugesti. Nah. In the meanwhile. Nah saya akan masukkan kale. Saya akan masukkan kale ya. Soalnya nggak ada. Jujur nggak ada sawi. Jadi sebenarnya tuh ya. Kalau masak itu. Kita ini aja. Kita. Apa ya namanya. Modifikasi aja. Dan plus gitu. Kalau kayak kale ini kan juga. Dia lebih. Lebih berserat. Terus juga. Vitaminnya lebih tinggi juga gitu. Sebentar saya cuci dulu ya. Sudah. Nah. Sudah deh. Saya masukin disini. Buat sayurannya. Simpel banget. Eh eh. Ya ampun Tuhan lupa. Saya akan pakai shirataki noodle. Kali ini. Karena saya memang menghindari. Menghindari noodle. Nudele yang berbentuk. Dari gluten. Saya memang menghindari. Karena saya sensitif sama gluten. Tuh. Lihat tuh. Ini kalau yang mau lebih hitam lagi. Boleh. Silahkan. Pokoknya sesuai selera. Oke. Dan bertanya. Oh udah. Dari baca. Hai hai. Semuanya. Aduh ibu. Nanti kalau selesai bulan puasa. Pasti kangen dimasak-masak bareng. Bu Debi. Mungkin. Itulah hikmahnya berpuasa. Nanti. Selama. Apa. Sepuluh tahun. Eh sepuluh tahun. Sepuluh hari terakhir ini. Saya akan. Kasih message-mesej ya. Mudah-mudahan. Nggak bosan dengerin message-mesej saya. Nah ini. Tuh. Udah. Udah nih. Coba-coba ya. Udah pas. Nanti gini. Kalau saya. Karena kalau beso. Tomi ayam itu. Mendingan. Dibikin. Nggak terlalu kuat. Rasanya. Nanti. Tinggal ditambah-tambahin. Condimentnya. Tambahin. Si liquid amino. Kecap. Terserah. Tapi yang pasti. Lihat nih. Sayurannya banyak. Enaknya. Minta ampun. Muji diri sendiri aja ya. Saudara-saudara. Nggak apa-apa. Buat kesehatan. Kita semua. Oke. Nah ini. Kalau di sini. Silatake nunggunya. Kayak begini. So the one in the UK. I bought this from. Okeido. Atau Waitrose. Udah jadi begini. Udah jadi. Ya. Ini nanti saya masak dulu. Sebentar aja masaknya. Ini saya tiriskan dulu ya. Ini tuh wanginya tuh pas banget. Gampang banget kan. Bawang putih. Jahe. Lada. Daun bawang. Ayam. Jamur. Kaldu jamur. Udin. Begitu aja. Ngapain beli beli-beli mulu. Apa-apa apa-apa. Tapi nanti kalau udahannya. Kayak nyusuin anak. Nanti pas udahannya. Yah. Hari ini nggak masuk lagi ya. Udah lebaran ya. Aduh. Padahal menurutku nggak bahaya. Karena sebagai orang dewasa. Yang mengarahkan. Merasa mampu. Anaknya takut. Karena selama ini. Nggak pernah diajarin apa-apa. Nah itu dia. Suami saya juga tipe yang seperti itu. Over protective. Jadi helikopter parents ya. Kayak tadi aja nih. Kita lagi sibuk. Saya mempersiapkan untuk ini. Suami saya mempersiapkan untuk. Masak ayam anak saya. Karena kan memang kita nyetok kok. Ayam-ayam goyang anak saya tuh. Kita stock. Kita bumbuin. Banyak-banyak sekali beli. Kita langsung bumbuin. Masak. Terus nanti di stock di freezer. Terus anak saya tiba-tiba. Dia lagi fascinated. Sama butternut squash. Dengan bijinya. Dia udah minta bukain. Eh dia masukin ke oven sendiri. Terus dia karena mau. Udah panas tuh. Seininya dia roasted. Dia mau keluarin. Tapi dia. Nggak tau pake apa. Jadi pake bajunya dia. Bapaknya teriak. Bapaknya teriak. Aku bilang. Yang itu anaknya cuma mau ngeluarin. Cuman dia berpikir gimana cara ngeluarin. Nah makanya dia pake baju dia. Dia pikirnya mau dimasukin. Ya kan ini salah paham ya. Saya ajarin dong anaknya yang bener. Pake oven mat. Sekarang udah gede gitu. Anak 8 tahun itu udah mengerti. Nelah kita masak. Justru malah kalau mereka interested. Untuk belajar masak. Kita ajarin yang bener gitu. Cuman yang tajem-tajem. Ya tentu kita awasin. Itu justru. Duh nanti malah pencerahan anaknya. Malah lebih bagus lagi deh. Kak Debbie. Saya ada benjolan di leher. Alhamdulillah. 30 tahun ini saya rutin makan sayuran. Dan smoothies. Kak. Perlukah tes alergi atau ke dokter. Untuk menyembuhkan benjolan ini. Perlu Mbak Diska. Coba di cek ya. Kalau untuk benjolan. Selain hematologi lengkap. Terus juga cek IGG-nya. Ini dimana Mbak Diska tinggalnya. Di UK atau di Indonesia. Atau di mana. Nanti bisa saya kasih arahan. Kalau di Indonesia ada lab leader. Leader lab. Leader Indonesia. Bisa di cek langsung. Saya mau tambahan. Kalau saya sih. Pasti cek. CRP. CRP level. Jadi itu adalah. Inflamasi marker. Dalam tubuh kita. Jadi itu cuma sekedar. Lymphatic notes-nya. Banyak racun yang ngumpul. Atau memang udah ada. Inflamasi dalam tubuhnya. Gitu ya. Makasih udah. Subuh-subuh. Nonton live IG saya. Dapet jawaban. Masak mie ayam. Yes. Itu kecap asin. Kecap manis. Kecap manis bu. Rikuk basa udang. Iya. Ibu Ulfi saya tau. Sudah. Kecap manis. Daun bawangnya yang banyak. Enak bu. Dep. Iya memang saya juga seneng. Bawang-bawang banyak. Jamur champion. Jamurnya boleh apa aja. Waktu itu saya pernah bikin. Jamurnya jamur. Apa gitu ya. Kayak jamur kuping gitu lah. Pokoknya jamur apa aja. Terserah. Dan jamur itu bikin. Tambah. Enak juga gitu loh. Rasanya. Ya ini sudah jadi. Berarti kita akan sajikan. Sebentar. Saya nyari mangkok. Oke. Tuh. Udah mateng. Loh kedak. Ini saya angkat dulu ya. Nah. Tuh. 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 Nggak pakai apa-apa ya. Minyaknya juga cuma sedikit ini ya. Terus airnya terkeluar. Dari ayamnya. Dari jamurnya. Bisa jadi tambahan kuah. Iya kan. Tuh. Uh. Aduh tambahin ini aduh biasa deh kalau buat saya tidak ada kenikmatan lebih dari makan masakan Indonesia cemilan seperti ini kayak bakso mie ayam gitu-gitu ya yang kita kan kangen ya kalau orang rantau ini siapa yang tinggal di luar negeri pasti ketau deh kalau ngelihat temen-temennya makan apa-apa tuh kita ngilernya tuh kayak ya Tuhan bukannya kita mampu kita punya duit tapi kok ya Hai nggak bisa gitu menikmati kayak orang-orang di Indonesia yang gampang banget ada lewat aja nanti saya foto ya semalem sami saya Duh abis belum di foto cara look at that that's Indonesian mie ayam saya udah enggak kangen sama namanya ah apa itu bakmi GM ya maksudnya terobatilah kangen saya Oke berikutnya kita akan masak bisa pindahkan dulu ya saya akan masak pasta buat suami saya pastanya sangat simpel banget tapi berse dari bakso dia kepengen makan dengan pasta bakso saya juga memperlihatkan kalau sebenarnya pasta itu adalah makanan simpel banget yang bisa teman-teman saya udah bikin kawan pasta ya sebelumnya ya dan sudah ada yang rekuk I know sama ada yang rekuk dan bilang enak banget anaknya pun ada yang pernah ada yang bilang anaknya loko Mama ini nggak pakai keju tapi enak ya gitu kita nggak selalu pakai Julo nah ini saya mau bikin dari bakso yang saya bikin tapi bikin pasta hai 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 saya boil waternya dulu buat pastanya sambil kita masak-masak-masak nah sami saya itu ini memang apa ya snacker sejati dia itu kalau urusan makanan-makanan yang kurang sehat dia paling jago paling jago paling jago paling jago ini baso dia minta tadi maunya enggak mau dipotong-potongnya bulet-bulet saya pakai gi saya pakai gi jadi cukup ke hitbol tadi dia pesen maunya digoreng agak digoreng dulu baiklah tapi tetap dibikin sehat loh tentu aja soalnya suami saya berikutnya itu kalau dikasih lepas ya kalau dikasih kendor udah belas 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 dalam bawangnya enak hai ada leader Indonesia kamu udah bangun min enggak bu kalau keil batang tengahnya dibuang apa enggak karena keras kalau saya enggak bu seorangnya nggak mau rugi itu itu semua ada nutrisinya Hai Ibu Nisa terima kasih Ibu cantik Bu Dewi kalau mau lihat rekaman Bu Dewi masak yang kemarin-kemarin dimana ada di YouTube dan sekarang semenjak follower saya somehow ternyata bertambah ini saya apa fitur-fitur saya bertambah jadi saya bisa langsung upload ke post ternyata tapi kalau yang sebelum-sebelumnya ada di YouTube Bu ini saya goreng dulu sedikit tapi saya goreng dengan gi gi itu punya angka titik lidih juga lebih tinggi nah at the same time saya masak pastanya biar cepat tuh ini manajemen ya cooking manajemen itulah kenapa kita sekolah tinggi-tinggi kalau masak lebih cepat lebih ringkes lebih bernutrisi itu gunanya kita kuliah tinggi salah satunya dimana kita bisa memanage dapur kita dan tubuh kita kesehatan keluarga kita oke Bu Debbie kalau udah liquid aminus rasanya gimana Bu kayak kecap asin Bu tapi lebih enak lebih saya nih aduh besok sih mungkin ya atau hari ini saya tuh kalau masak sayur-sayuran gampang banget sebenernya nah ini saya masukin bawang putihnya ya nanti kalau ada waktu saya tunjukin deh masak sayur gampang dengan liquid aminus doang jadi masak ribet-ribet nah ini kan udah ada ke goreng-goreng dikit gitu tuh ya ini kalau masak pakai stainless steel ada tidak ada anti lengketnya tapi nggak papa ya jauh lebih sehat dibandingkan kalau pakai teflon teflon itu mengandung zat yang menempel sumur hidup dalam tubuh kita nggak bisa dikeluarin mau ditetap pakai guenapul pasti akan nempel jadi forever substance namanya nah ini mendingan kita pakai yang stainless steel lebih aman nanti bisa keangkat kok tenang aja nanti saya kasih triknya halo hai rekaman masak budek pada di YouTube Mbak Anissa du terima kasih Dian liquid aminus sama pakai kecap asin Mbak ya cuman tanpa eh tanpa tanpa apa ya namanya tanpa karena ada gluttonnya bu kalau kecap asin itu ada witnya nah ini saya masukkan seporsi aja buat si bapak ya dia lagi didurin anak kan pernikahan itu adalah kerjasama saya kerja bikin live IG bapaknya nidurin anaknya semoga suami-suami yang nonton ini juga membantu istrinya selama WFH ini masukkan garam sedikit masukkan olive oil sedikit dan ini nanti saya masukkan air sedikit itu caranya agar semua yang lengket-lengket ini kangkat masuk ke dalam bumbunya menambah nikmat nah ini tadi sudah saya bikin adalah sambelnya orang Itali jadi orang Itali atau orang Meksiko terserah dia manggilnya apa ini kayak salsa jadi ada ada tomat, bawang putih, bawang merah saya tambahin jalapeno atau cabai bisa juga cabai ya sebenernya sih kayak sambel ya udah gitu aja sih kayak sambel ini saya bikin sebelumnya saya masukin nah tadi yang maunya pesennya aku mau rasanya rasa-rasa pakai saus tomat gitu pesanan si bapak tuh tuh semua yang lengket udah keangkat semua cuma pakai air dikit aja nah saya akan tambahkan kaldu jamur sedikit nah udah nih set 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 nanti saya akan tambahkan bisa basil atau parsley terserah adanya apa atau kalau adanya kemangi boleh juga nah ini bisa either diri sobek-sobek aja atau diri iris tipis terserah tipe suaminya atau anak-anaknya atau keluarganya seperti apa yang anti-anaknya sama sayur, atau bisa bisa candle sedikit, nanti terakhir ya, biar gak terlalu banyak hilang nutrisinya apinya kita kecilkan dulu sambil saya baca-baca pertanyaan kalau ada yang mau bertanya-pertanya Hai Bu Devi itu ada dari Lider kamu udah bangun kamu puasa hari ini Mbak Dep, anak saya 2 tahun sekarang lagi suka-sukanya minum susu kotak minta sampai nangis-nangis padahal saya berusaha tidak kasih susu selain lepas asik kenapa dikenalin ibu sekarang harus usaha bikin susu nabati susu nabati, terus dipotakin dibotolin, bikin happy sekeluarga minum itu semua harus, kalau kemarin ikutan picky eater workshop saya jelasin banget jadi ya, sekeluarga dan jangan jangan disediain di rumah trik saya kalau di rumah itu di rumah saya itu yang alergen buat keluarga saya saya gak ada ini rumah gitu sesimpel itu sih jadi paling keluar harus usaha dan itu juga anak ini nangis-nangis tes aja dulu coba tes food sensitivity-nya kalau dia gak ada masalah sama susu yaudah tapi susu kotak itu gulanya tinggi loh bu gulanya tinggi banget itu kecuali kalau memang dia minumnya yang plain aja itu beda juga tapi di tes dulu aja biar aman dia ada sensitivitas gak? gitu nah ini ngomong-ngomong ini saya akan tambahkan namanya selalu kan saya itu kalau masak selalu ada anti-inflamasinya jadi saya tambahkan coriander powder sambil ngobrol sambil tetap masak ya tuh aku masukin ketumbar ini ngarang-ngarangnya ugal-ugalan ibu dede aja sih kunyit yang penting enak bu yang penting enak mana tau si bapak bapak kan kalau sehat saya yang dapat manfaat juga kan ianya juga kan nah coba aja cicipin yum ayo kita ngobrol lagi jadi ibu bikin sendiri dan kalau bisa ya bu anak-anak itu tadi kan saya bilang dari awal ajak anak-anak ke dapur bikin sendiri masakannya coba ibu bikin kemarin saya tuh yang workshop pikitor itu luar biasa sebenarnya kita ada sinkronisasi dengan mbak Kinci mbak Kinci actually bawa anaknya anaknya pun sebenarnya gak sengaja dibawa si Nyala itu ikutan mbak Kinci tuh bikin susu bikin susu mede dipakein keel kebayang gak rasanya enak banget dan ternyata itu si Nyala memang udah dibiasain dibawa ke dapur karena ibunya tukang masak jadinya belajar dari situ bu mungkin ibu juga harus begitu jangan di jauh-jauhin anak dari dapur kalau bisa dibawa ke dapur anak-anak itu dapur itu bukan suatu area yang harus dihindarin loh semeluruh keluarga harusnya masuk ke dapur oke suka mantengin live-nya ibu Debbie banyak pertanyaan-pertanyaan yang dijawab langsung jadi ilmu baru Alhamdulillah mungkin ganti juice jeruk atau lainnya ibu Isna pengalaman bisa ngelepas anak saya nah tuh terima kasih ibu boleh ganti juice yang lain tapi gini involve anak-anak dalam pengalaman membuat makanan belajar tentang nutrisi apa ajak anak-anak itu untuk bereksplorasi jadi jangan cuma dikasih he he gitu loh jadi emang harus anak-anak harus paham kenapa saya makan ini kenapa saya gak boleh makan ini harus jujur gitu loh nah ini sudah hampir matang your food is coming baby ya do you wanna sing to entertain people for all the love that you give me how many words for all for all the food that you give me you made me so very healthy I love you so much Debbie you made my food so good for me you gave me all the love I need I'm everything I am because you love and cook for me istrinya masak ugal-ugalan suaminya nyanyi ugal-ugalan baiklah ini keluarga ugal-ugalan belum pernah coba keel direbus jadi kayak sawi gitu iya nah kebuka kan juga kan tapi rebusnya di supnya ya bu yang kuahnya yang bakal mau dimakan ya bu jadi biar nutrisinya juga kalau saya sih saya habisin kuahnya saya seneng kuah Budep mau tanya untuk minuman yakut apakah baik karena katanya dia mengandung bakteri baik seperti ACV ah ibu good question enggak itu enggak baik buat saya karena gulanya tinggi ibu jadi mungkin ada bakteri baiknya tetapi kalau gulanya tinggi mah ya kumaha iya gitu loh sementara gula itu kan sebenarnya kita mau hindarin ya nanti malah kita tergantungan sama gulanya jadi yang dikasih makan mau bakteri baik masukin bakteri baik malah bakteri buruknya dia dikasih makan kumaha iya gitu loh jadinya kayak impas gitu ya bu kita kan maunya untung bu dimana-mana kalau kita belanja makanan maunya untung kan bu gitu itu jawaban saya tuh lihat tuh eh belum nah kelihatan kalau saya tuh ini dari ada orang itali yang ngajarin kalau masak pasta itu kalau mau creamy tapi gak pake gak pake apa krim-kriman gak pake keju-kejuan dicampur sama air yang masak buat masak pastanya gitu menurut beliau ini udah dinaikin lagi sekarang apinya sambil saya baca-bacain lagi ketinggalan cara buat ayamnya nanti bisa ditonton ulang ya wah kurang bawang gorengnya bu dek bawang goreng iya nanti belakangan aja buat garnisi ya bu ya silahkan kalau suka kalau asasi udah segitu aja udah cukup sih enak-enak aja gak ada juga bawang gorengnya seadanya bawang putih goreng makasih bu mbak Dian pasta kesukaan suami saya juga mbak Debbie yes itu pake kale ya bu mie ayamnya kalau saya tadi buat kue tiwanya ayam bu saya aja pake kale buat suami great feed our husband healthy food udah dong bu sahur good kalau buat bone broth itu kaldu ayam atau apa ya kak kan haruskah kita mengganti teflon yang khusus katanya kalau pake wajan biasa mengandung karsinogen teflon yang khusus maksudnya saya tidak menggunakan teflon sama sekali jadi bukan teflon yang khusus kayaknya salah deh wajan yang biasa tuh apa ayo ini pasti masih baru ini nih justru si teflon itu yang mengandung karsinogen ya belajar banyak tentang manajemen dapur dari ramadhan cooking club terima kasih banyak bu Debbie sama-sama biar lebih jelas ya kita bisa kok maksudnya bukan jangan juga mau jadi di bawah pressure apa we can do it all semuanya kalau gak bisa ya jawab gak bisa kemarin kan saya posting tuh dengan ada apa menggunakan korendrama the world of married couple dulu juga saya kayak semua saya kerjain sendiri semua saya kerjain sendiri cuman jenis stress sendiri capek sendiri sekarang saya bagi-bagi sama suami eh kamu juga tanggung jawabnya sama loh ya kan kalau teflon yang non-PFOA bagaimana bu pokoknya saya kalau udah teflon gak ada gak ada gak ada udah gitu aja sesimpel itu bu Dep asli orang Indonesia atau Inggris ya saya saya asli orang Indonesia bu lahiran besar Indonesia saya pindah ke UK baru umur 25 tahun ibu pertolongan pertama untuk asam urat yang kambuh apa ya bu mau dikasih obat resep dokter takut suami saya ngeluh sakit-sakit sahur tadi saya kasih visi old time cinnamon cengkeh fish oil vitamin C itu paling utama dan tidak boleh makan protein hewani bu sayurnya banyakin oke itu kalau untuk asam urat kalau bahan granit non-PFOA bagus gak nah ini granit yang mesti saya cek-cek sekarang lagi heboh banyak granit ya nanti kayaknya sih aman ya harusnya ya harusnya ini saya potong-potong ya halusin biar si paksu oh sebentar saya juga mau masak kekelnya biar ada kekel juga sih buat suami saya ini saya kalau pakai rempah-rempah itu sama batang-batangnya juga masukin semuanya gak mau rugi pokoknya gak mau rugi sepanjang tidak ya 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 kecilin lagi apinya pudep baby 4 bulan diare penanganan bagus bagaimana ya bu ada rewayat alergi orang tuanya hindarin semuanya silahkan ke telegram grup bu kalau untuk diare udah saya pernah share di grup telegram grup ya nanti di share sama member-member yang sudah seniornya itu udah ada template soalnya lalah house dari kemarin udah dikasih green smoothies cuma kecolongan makan rendang daging, udang sama ibunya ajak mertuanya nonton acara live IG saya juga sekarang juga acara-acara TV Ramadan pada berkurang ya karena PSBB siapa tahu mau berubah ibunya ya daripada jelasin saya belajar nih ada naturopath itu bu kalau apa makan daging-dagingan itu bisa meningkatkan asam urat tuh udah saya masukin ini basil itu luar biasa manfaatnya ya tadi malam ya tadi malam suami saya itu makan udang jumbo pakai nasinya nasi cauliflower siapa yang nyangka itu ya 11 tahun yang lalu kayak dikejar-kejar makan kayak dikejar utang dikejar utang makan ini makan sayur oke han are you ready to eat nah udah deh tuh lihat ha tara ya sayang kamu lewat sana ya ambilnya ya you take from the side sorry saya tambahin disini sampingnya sayuran nggak boleh komplain kalau dikasih sayur ibu dibi gelak kalau soal sayur nesya saya omelin anak saya saya omelin hehehehe suami saya pun saya omelin kalau nggak makan sayur taraaa wah ini harusnya di foto dulu nih di foto di foto gimana fotonya ya she harus take a picture of this first hehehehe there you go bon appetito can you take a picture with the ipad please yes so we got picture oke bu debi fish oilnya minumnya lebih baik sebelum atau susu dan makan aduh fish oil mah pokoknya deket-deket sama yang lemak-lemak biar lebih cepat diserapnya ya gak ada masalah itu bukan obat please jangan bikin apa oh you want ini ya foto ya wow oh oke emm bu debi bu debi anak 3,5 dan 2 tahun udah gak minum susu kotak gantinya di kulkas saya selalu sedia lemon ACV madu mereka suka sekali jadi kur sehari-hari minum itu air putihnya berkurang bolehkah bu lemon ACV madu itu dicampur sama air putih kalau dicampur sama air putih gak apa-apa tapi bukan lemon ACV madu aja kan ada air putihnya kan ya bu ya just to make sure ibu Ulvi udah berarti susu kotak ultramini atau greenfield itu gak bagus ya debi buat anak di atas 1 tahun atau usia 19 bulan di cek aja bu jadi bagus gak bagus itu tergantung tubuh anaknya kalau anaknya sensitif sama susu sapi ya gak bagus dong kayak saya kayak anak saya dan suami saya tapi kalau gak ada masalah ya gak apa-apa mendingan di cek itu investasi yang sangat bagus sih sebenarnya kalau buat saya daripada kita sakit cuma gara-gara susu mendingan kan kita tau jadi itu cari alternatifnya ya oke this is you can see me now oke wah dinyanyikan live ya asik ada black soundnya ya amun romantis banget pencitraan suami saya itu pencitraan suami saya itu pencitraan ngaco kan nyanyinya kan orang dia gak apal aduh dia tuh cuman kalau dikontrak baru tahu apa ininya liriknya kalau gak mah hehehe dia gak tahu gak apa lirik hehehe ibu ada penderita autoimmune saja yang harus menghindari lectin apa penderita autoimmune lectin banyak ada di biji bijinya gak hanya autoimmune sih kalau saya sih secara conscious kalau memang gak harus makan ada lectinnya saya gak makan gitu jadi apa ya kalau kita tahu kayak phytic acid lectin gitu ya salicylet itu bisa membuat ketidaknyamanan ya if you can avoid it as much as possible masih banyak makanan lain kok yang gak ada mengandung lectin suara suami ibu Debbie merdu bu Debbie bahagia pasti ah kepincutnya gara-gara suara karena ya gitulah ya penyanyi musisi itu gampang sekali memicut perempuan hehehe taunya udah dinikahin gak dinyanyiin cuman gini doang nyanyinya cuman gini doang bu Deb kalau saos tiram gantinya apa ya anak saya alergis saos tiram soalnya skor IGE paling tinggi di seafood yaitu saya juga ganti-gantinya gitu aja saya pakein liquid aminos bu terus saya tambahin kalau ibu lihat eee video yang memasak eee seaweed soup atau yang saya bikin kimchi saya itu saya tambahin eee rumput laut gitu siapa tau rumput lautnya masih aman tapi kalau enggak yaudah saus tiramnya diganti pake yang lain aja soalnya ya beda-beda tipis lah gitu loh kalo lagi yang saus tiram kan suka ada MSK-nya ya eee bu yogurt soya rekomen gak bu? eee rekomen kalo gak ada masalah sensitivitas dengan soyanya eee saya juga baru beli tadi tuh baru dapet kiriman makanan eee yogurtnya dari kelapa sekarang banyak loh yogurt kelapa di Indonesia juga ada bu baru gabung tadi denger ngomongin teflon kalo yang bahan ceramik juga gak bagus ceramik boleh jadi ceramik stainless steel cast iron titanium itu bagus granit kayaknya sekarang mulai ini ya cuman eee beberapa orang bilang itu bagus saya belum coba sendiri ceramik mah non-stick maksudnya eee eee ceramik non eee ceramin non-stick memang ada yang non-stick tapi eee itu kalo ceramik sih mudah-mudahan lebih aman ya saya gak tau merknya apa kalo saya selalu cek merknya pake akun suami bu IG saya gak tau kenapa gak bisa komen agilife ibu mau tanya kali sering mabok kalo perjalanan darat gimana ya bu biar gak mabok mual kira-kira sebabnya apa saya dulu juga begitu loh hehehe ternyata itu memang ada ketidakseimbangan dalam perut kita jadi benerin makanannya bu saya tuh dulu parah banget literally tuh mabok terus mabok terus mabok terus padahal orangnya suka jalan padahal orangnya suka apa travel gitu ya tapi sekarang udah gak pernah lagi jadi eee pastikan tuh kayak makanan-makanan anti inflamasi kayak jahe kayak gitu di di inkorporasikan di makanan sehari-hari itu lama-lama somehow itu kan ada nausea ya ada kayak kekurangan vitamin juga sebenernya kalo saya liat sih kondisi itu dan juga tegang magnesiumnya kurang gitu sebanyak elemennya sih bu kalo orang yang mabok perjalanan halo bu Dep hai bu Renno halo baru bergabung di campur air putih bu lemon oke gak apa-apa bagus tapi tetep ya ibu anaknya berapa tadi umurnya eee anak setahun itu aja udah 500ml loh sebenernya kebutuhannya tapi kalo tinggalnya di Indonesia panas jadi gerah ya signal saya ilang pas dijawab bu tolong di save ya makasih bu Depawil aku sekarang mulai masak sehat tapi masih pake teflon bu oke gini aja kalo yang masih pake teflon pelan-pelan nabung beli yang stainless steel aja stainless steel gak mahal kas iron juga gak mahal ya tapi kalo teflon mudah-mudahan diganti aja bu gak worth it kalo Yakult gimana bu lah udah udah jawab kalo Yakult enggak bu Yakult Yakult enggak udah jawab kan tadi Yakult ada gulanya tinggi manis sekali itu jadi bakteri baik itu bakteri buruk makanannya gula jadi kalo terlalu tinggi gulanya nanti malah jadi dua-duanya kayak impas aja gitu walaupun ada bakteri baiknya itu pun kalo ibu liat ada yang namanya youtube di youtube ada yang namanya The Milk System nah itu ada Yakult ada perusahaan Yakult disitu pasti tanya isinya apa nih gitu manfaatnya apa nih gak bisa jawab orangnya jadi hati-hati ya itu pintar banget marketingnya kalo buat saya sih bikin sendiri aja probiotic foodnya atau beli dari yang sekarang independen UKM banyak banget sekarang yang sehat-sehat mana probiotic ada ada good gout ada banyak banget sekarang yang bikin ada raw living yang bikin kombucha banyak bu dan enak-enak semua kok bu mau tanya jika ada keluhan di kepala belakang bagian bawah kira-kira ada indikasi kekurangan vitamin dolar apa ini sangat random ada keluhan di kepala belakang bawah banyak itu bu kurang magnesium apa stress tinggi vitamin D nya kurang banyak loh itu harus lebih spesifik nanyanya ya kalo udah sering liat live IG saya dan QNS saya harus lebih spesifik nanyanya bu kemarin kalo waktu ibu yang live IG malam-malam karena ada acara sebelum ibu tuh pake panci warna hitam itu besi ya kas ayin namanya besi bu Dep kalo minum supplement probiotic CDE fish oil boleh digabung langsung gak CDE fish oil boleh mungkin jarakin aja sama probiotiknya sekitar 15 menit sampai setengah jam kali kuali wok yang biasa dipake untuk masak Chinese food itu dari bahan ayin juga ya bu nah itu saya gak tau ada yang bisa bantu siapa tau pernah tau soal Chinese restaurant kalo bikin itu memang kayaknya woknya sepertinya sih besi ya tapi aku gak yakin mbak anak saya alergi seafood dan alergi susu gampang sekali sembelit fish oil yang aman untuk anak alergi seafood dan yogurt masih aman gak dikasih buat anak alergi susu emm gak usah ya bu jangan dulu tapi kan yogurt ada yang kelapa jadi cari yang kelapa aja ada yang soya juga oke kalo anak alergi seafood di cek aja di test food sensitivity nya ikannya ikan apa karena si fish oil itu macem-macem loh ikannya ada yang dari kot ada yang dari polok ada yang dari sardines jadi kita ketahuan mendingan sih investasi bu karena udah punya alergi seafood alergi susu kita investasi itu bener-bener kayak ya apa ya kayak change my life aja change our life sebenernya untuk tau itu Bu Dep kalo konsumsi shiratake rice jangka panjang ada efek buruk gak bu makasih nah ini yang saya mau share ke semua please kalaupun variasikan lah nutrisi kita setiap hari jangan itu lagi itu lagi itu lagi saya kasih pilihan shiratake bukan berarti harus setiap hari makan shiratake rice bisa makan quinoa bisa bikin cauliflower rice bisa bikin pake ubi jadi itu kenapa saya bikin rawa dan cooking club ini buat raise awareness kita tuh gak selalu makan itu itu aja itu itu aja tentunya kalo kita makan itu lagi itu lagi itu lagi itu lagi juga sebenernya satu bukan masalah efek buruknya ya efek kekurangan nutrisinya karena gak bervariasi kalo kita makan shiratake rice terus itu pasti nanti ada lah missing link nutritionnya kalo kita campur-campur ada ubi ada singkom ada sorghum ada quinoa ada macem-macem ada cauliflower rice kita tuh terpapar oleh banyak vitamin dan mineral biar kita gak selalu bergantung sama suplementasi suplementasi itu diciptakan memang untuk mensuplement ya kalo kekurangan kita suplement gitu tapi kalo bisa semua dari makanan kita siap bu saya tambahin take air putihnya terimakasih bu sama-sama budek krill oil tuh bagus gak kemending fish oil dua-duanya bagus gunakan aja yang mana nyaman yang gampang dapet yang mana sama-sama bagus kalo kualitasnya bagus bagus saya kan juga kalo soal fish oil udah banyak saya kasih mereknya apa aja yang saya sarankan ya baca di highlights eh udah abis pertanyaannya ada lagi ada lagi ada lagi ada lagi kah wah ini ada yang eh si enda mau ikutan kamu mau ikutan yakin udah mau abis nih padahal eh kalo lauk sama sayurnya digilir seminggu sekali gak apa-apa ya bu soalnya rada susah sekarang kalo masih ke pasar tiapai iya 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 boleh 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 oke udah mau abis eh terima kasih patifasinya semoga resep hari ini membantu ada dua macam noodle satu pasta satu mie ayam boleh join grup telegramnya namanya grupnya apa root of life UK kalo gak asal akar kehidupan dalam kurung oke salam sehat selalu sampai besok bye don't forget to like, comment, and subscribe bye take care